Halo sahabatku semua, jumpa kembali bersama saya Kali ini saya ada di kediaman sahabat saya Untuk memasang instalasi speaker ke dalam box Termasuk pemasangan twitter dan crossovernya Yang mana nantinya speakernya ini akan disandingkan dengan Power mixer kelas D kemarin yang menggunakan SMPS ya teman-teman Jadi silakan teman-teman yang mungkin ingin berbagi waktu bersama saya disini Silakan untuk mengikuti video ini Semoga dalam video ini ada ilmu Ada pengalaman untuk kita semua Oke kita mulai teman-teman Nah ini dia teman-teman untuk custom boxnya Ini tipe SR ya Tidak tahu dia teman ini membuatnya di mana Katanya di temannya yang buat ya Jadi custom box ini tipe SR Dan untuk speakernya ini adalah lubang dari speaker 15 in Kali 2 dan twitter Untuk speaker nya ini teman-teman saya menggunakan speaker kelas Ya Kelas menengah ya ACR 15600 Ini dianya beli bekas teman-teman Tapi kondisinya masih bagus sekali Nyaris baru ya Hanya dipakai berapa kali ya Untuk rumahan Ini dapatnya 500 ribu Per unitnya Jadi ada 4 biji nanti Terus untuk twitter Teman saya ini dia pakai SPL Nah ini tipe SPL S30 Yang harganya sekitar 5 rat Eh Iya 500 berapa 500 sekian ya Di online ya Di tuk online Untuk hornnya Yang modal segi 4 seperti ini teman-teman Ini bahannya dari perunggu Seperti itu Terus Untuk cross-offer nya ya teman-teman Cross-offer nya seperti ini Ini nanti cross-offer nya akan dipasang di bagian twitter nya Ini juga beli online satu toko sama twitter nya ini ya Nah Jadi untuk cross-offer nya ini seperti ini teman-teman Untuk pemakaian 8 ohm Seperti ini Frequensi 8 kHz Imperansi nya 8 ohm dengan kemampuan watt 250 watt Nah seperti ini Ini kalau tidak salah harganya murah ini Sekitar 60 ribuan ya Jadi nanti akan dipasang dipralel bersama speaker nya ini Juga speaker nya nanti akan dipralel Jadi masing-masing box ini nanti impalansi nya 8 ohm Oke Seperti itu untuk spesifikasinya Dan saya kira ini Nanti akan menghasilkan suara yang cukup baik ya Karena untuk power mixer nya kemarin itu pun Memiliki daya yang cukup besar ya teman-teman Yang menggunakan power kelas D kemarin Sama SMPS Seperti itu Jadi langsung saja kita akan memulai Pemasangan instalasi Untuk kabel nya ya teman-teman lupa Untuk kabel nya saya menggunakan ini Tipe kabel yang bagus saya kira Merk nya ini SPL ya Rada salah ya SPL audio SPL audio GS215 Dengan Ya sekitar 1,5 mili Kita akan mulai saja untuk masangannya ya teman-teman Untuk kabel speaker ya teman-teman Seharusnya atau sebaiknya menggunakan kabel speaker yang baik Contohnya seperti ini ya Ini kalau tidak salah harganya per meter nya 20 ribu Dia memiliki serabut yang halus Cuma dia banyak Dan pastinya tembaga murni Semakin bagus kabel Maka suaranya pun akan semakin baik Karena kabel yang Bagus itu Nyaris tidak menyisakan impedansi Dalam kabel Antara speaker dan power nya Seperti ini Jadi ini yang untuk akhir kesimpulan tadi Dengan perakitan untuk custom speaker Ini power mixer nya yang kemarin Yang pakai SMPs teman-teman Jadi sudah sekarang diaplikasikan pada Speaker Dan custom box nya Jadi untuk Speakernya seperti ini Sistem SR ya Dengan speaker 16 in Seperti yang tadi di awal saya sampaikan Untuk tipenya dan Tipe pada twitter nya Jadi ini memang betul menjawab Bahwasannya perakitan SMPs Dan plus D dalam satu box Juga mixer Sangat bagus sekali Ternyata ini tidak menghasilkan noise Hanya ada desah sedikit Desah sedikit Tapi ya Ini pengaruh karena Eho reverb nya Jadi untuk suaranya Ya Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Jangan khawatir Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton